Pemirsa saat ini masih berlangsung gelaran annual meetings IMF dan World Bank Group 2018 di Bali Dan untuk mengetahui informasi terbaru dan agenda apa saja yang akan dibahas Kita sudah tersambung dengan rekan Ajo di Nusa 2 Bali, silahkan rekan Ajo Baik rekan Fajar dan juga Pemirsa saat ini kami sedang berada di Bali International Convention Center Di mana sejumlah pertemuan dan seminar telah diberlangsungkan Dan ada beberapa pertemuan ataupun kesepakatan yang telah dilaksanakan pada hari ini Di antaranya pada siang tadi sejumlah bank dan BUMN telah melakukan penandatangan kerjasama Di proyek-proyek infrastruktur maupun pariwisatan dan beberapa sektor lainnya Dalam kerjasama tersebut, pemerintah mengharapkan total nilai investasi yang mencapai sekitar Rp202 triliun Dapat mendorong perekonomian di sejumlah daerah yang memang saat ini fokus pemerintah Adalah untuk mendorong sejumlah investasi di berbagai daerah Dan pada event selanjutnya, yaitu terdapat pula peluncuran dari Human Capital Index Yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden Bank Dunia, yaitu Jim Yong Kim Dan Jim menerangkan bahwa pada peluncuran Human Capital Index Diharapkan dapat mendorong negara-negara, khususnya negara-negara berkembang Untuk terus meningkatkan efektivitas maupun pembangunan serta kebijakan-kebijakannya Dalam meningkatkan sumber dan kualitas hidup dari setiap masyarakatnya Dan pada Human Capital Index ini sendiri, beberapa komponen penilaian juga telah dilakukan Dan Indonesia sendiri, pada komponen satu yaitu survival Indonesia unggul dari negara-negara Asia serta Afrika Sedangkan untuk komponen kedua, yaitu kualitas dan kuantitas pendidikan Indonesia masih unggul dari negara-negara Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latina, dan Afrika Hampir di semua komponen perhitungan dari Human Capital Index Indonesia juga lebih baik dari kelompok pendapatan rendah menengah Namun untuk stunting posisi Indonesia masih dianggap memiliki tantangan tersendiri Apabila dibandingkan dengan lower middle income country Dan ini merupakan catatan tersendiri bagi pemerintah Dimana sebelumnya pemerintah juga telah banyak mengelontorkan dari kebijakan-kebijakan sosial Terutama dalam bantuan-bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu Dan pada event selanjutnya juga terdapat Bali Fintech Agenda Dimana Bapak Presiden Joko Widodo juga bersempatan hadir Dan juga membuka secara langsung event ini Dan dalam event tersebut, Bank Dunia yang diwakil oleh Presiden Jim Yong Kim Juga mengutarakan pentingnya negara-negara berkembang Khususnya memanfaatkan teknologi Yang saat ini juga telah mendorong peningkatan dari sumber-sumber pendapatan di satu negara Demikian yang dapat kami informasikan Fajar Kita akan update selanjutnya kembali ke studio Setelah mendorong peningkatan dari sumber-sumber pendapatan di satu negara Demikian yang dapat kami informasikan Fajar Ya, pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di New Screen kali ini Dan terima kasih atas kebersamaan Anda kali ini Dan saksikan selalu New Screen setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat Dan perbarui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel Saya Fajar Wayong undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!